Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Agar melalui pelayanan hambamu, jemaatmu diberkati nama Yesus yang dipermuliakan. Setiap kubu pertahanan yang dibangun oleh keangkuan manusia untuk menentang pengenalan akan nama Yesus. Kami patahkan, kami hancurkan kuasanya bersama dengan umatmu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang siap untuk diberkati firman Tuhan. Tiberias Gadingnias yang di gereja ataupun yang di rumah. Sama-sama dengan bangga kita katakan. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silahkan duduk kembali saudara. Puji Tuhan. Sudah ada suasana natal di gereja kita saudara. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik. Amin. Banyak berkat. Banyak musizat. Ada banyak uang saudara. Haleluya. Jumpai dua tiga orang di kiri kanan saudara. Kasih tos kiri kanan. Bilang jangan lupa sabtu ini natal Tiberias. Bilang saudara. Haleluya saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Disini siapa yang mau datang tanggal 3 Desember Sabtu besok. Angkat tangan yang mau datang saudara. Ayo-ayo semua angkat tangan. Puji Tuhan. Jangan turun udah angkat lagi saudara. Angkat saudara oke. Iya cekrek. Udah difoto sama malekat saudara ya. Barang siapa mengangkat tangan yang tidak datang hari sabtu. Sesungguhnya ada banyak hal-hal yang tidak baik terjadi kepadanya. Gitu katanya saudara ya. Bilang kiri kanan saudara. Sampai jumpa di GBK. Bilang saudara. Ya sabtu ya. Bukan senen. Senen jogging namanya saudara ya. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kesempatannya saya boleh melayani tempat ini. Terima kasih kepada yang saya kasih dan saya hormati. Gembala Sidang Geri Jatibiris Indonesia. Pendeta Daryati Pariaji. Untuk kesempatan saya boleh melayani pada hari ini. Keluarkan pulpen dan catatan saudara. Kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang memberkati saya terlebih dahulu. Dan saya percaya akan memberkati saudara juga. Tema kotba pada siang hari ini bisa tolong ditampilkan. The True Reaches atau kekayaan yang sesungguhnya. Kita akan belajar apa yang dimaksud dengan kekayaan yang sesungguhnya. Injil Lukas 12, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Karena cukup banyak ayatnya kita akan baca bersaut-sautan atau berganti-gantian. Saya mulai dengan ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, ayat yang ke-21 kita bersama-sama. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati. Haleluya, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Empat belah saudara. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak bergantung daripada kekayaannya itu. Enam belas saudara. Ayat yang ke-17, dia bertanya dalam hatinya, Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Delapan belas saudara. Ayatnya yang ke-19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, Jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Dua puluh saudara. Ayat 21, sama-sama kita baca, Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya dihadapan Allah yang percaya firman ini adalah kebenaran, katakan amin. Alkitab mengatakan ada sebuah kisah yang menarik, suatu hari Yesus sedang mengajar di tengah-tengah banyak jemaat saudara. Kalau saudara membaca perikob ini, ayat ini tidak berdiri sendiri. Karena pada masa itu, Alkitab ditulis dalam parkamen-parkamen, tidak ada nomor, tidak ada angka, bahkan tidak ada judul. Nomor dan angka yang kita baca sekarang, itu baru muncul beberapa abad kemudian. Jadi ayat yang kita baca, berdiri sama. Kalau saudara baca di perikob di atas, sesungguhnya Yesus tidak merencanakan mengajar tentang orang kaya yang bodoh. Kalau saudara baca di perikob di atas, Yesus sedang mengajar mengenai roh kudus, suatu hal yang paling penting bagi orang percaya. Yesus sedang mengajar mengenai second coming. Yesus sedang mengajar mengenai akan datang guncangan di tengah-tengah akhir zaman. Dan di tengah-tengah pengajarannya terjadi interupsi, terjadi sebuah selap. Ada orang bertanya kepada Yesus dan berkata, Guru suruhlah saudaraku untuk membagikan harta warisan kepadaku. Berat kemungkinan bahwa orang tuanya baru meninggal dan mereka berebut harta warisan. Makanya kita lihat dari respon Yesus di ayatnya yang ke-14, ayat yang ke-15, ayat yang ke-14 sama-sama kita baca. Tiga, dua, satu, iya tetapi... Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas? Kamu, jadi saudara Yesus sedang berbicara mengenai perkara-perkara surga, tiba-tiba ada orang menginterupsi bertanya perkara-perkara dunia, bertanya mengenai masalah warisan, bertanya mengenai masalah keuangan. Mereka kelihatannya minta pembagian, padahal sesungguhnya orang tersebut berbicara mengenai keserakahan. Dari mana saya tahu di ayat yang ke-15 mengatakan demikian, katanya lagi kepada mereka berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ketamakan itu sangat berbahaya. Karena ketika seseorang mulai tamak dalam hidupnya, maka orang tersebut mulai melakukan segala cara untuk memenuhi ketamakannya, slow but sure Tuhan dalam hidupnya akan mulai terpinggir-terpinggir dan akan makin terhilang. Tuhan kekristianan tidak pernah menentang kekayaan, kekristianan tidak pernah menentang kelimpahan, kekristianan tidak pernah melarang untuk saudara dan saya diberkati. Bahkan faktanya, kalau saudara ikut Tuhan sungguh hati, saudara dijamin akan hidup berkelimpahan. Berkelimpahan bukan hanya bicara soal duit, tapi berkelimpahan, damai, sejata, suka-cita dan seterusnya. Yang percaya katakan amin. Tetapi yang paling berbahaya, kalau saudara baca seluruh ceritanya saudara, dalam tujuh ayat, ayat 13 sampai dengan ke-21, kalimat aku, ia, lumbungku, hartaku, milikku, kurang lebih 20 kali di kalimat itu. Ada begitu banyak kalimat tentang dirinya, aku, ia, lumbungku, tanaku, dan seterusnya. Alkitab tidak pernah melarang saudara dan saya untuk hidup diberkati. Bahkan saya berdoa, setiap kali saudara datang ke tempat ini, cari Tuhan, Tuhan memberkati makanan, minuman saudara. Bahkan saya berdoa, kalau beberapa tahun kemudian, saya ibadah lagi tempat ini, kita ibadah tempat ini, semua yang di depan mobil-mobil keren semua punya saudara. Dari mulai dua pintu sampai enggak ada pintu. Sampai masuk dari bawah saudara semua. Tetapi yang Alkitab larang adalah keserakahan, ketergantungan akan harta tersebut. Kalau saudara mempelajari Alkitab, mengajar kita, ada dua sistem nilai kekayaan yang ada. Ada dua sistem nilai kekayaan yang dipercaya oleh dunia. Sistem yang pertama adalah Tuhan, sebagai penguasa sistem kerajaan Tuhan, atau kerajaan surga. Sistem yang kedua adalah Iblis, sebagai penguasa sistem kerajaan dunia. Siapa yang saudara sembal, akan menentukan bagaimana cara saudara berbisnis. Sistem mana yang saudara percayai, akan menentukan bagaimana saudara cari uang. Saya bisa minta ganti mic. Sistem mana yang saudara percayai, akan menentukan bagaimana cara saudara berbisnis dan seterusnya. Terima kasih. Ah, puji Tuhan. Ini dia lebih baik. Tadi tek, 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 tek. Kayak belum bayar saudara. Karena udah dibayar runat di atas kayu salib. Saunya bisa lebih digitin-digit mas, mantap. Ada dua sistem nilai kekayaan yang ada. Yang pertama adalah Tuhan sebagai penguasa sistem kerajaan Tuhan. Yang kedua adalah Iblis sebagai penguasa sistem kerajaan dunia. Siapa yang saudara sembal akan mempengaruhi bagaimana cara saudara berbisnis, bagaimana cara saudara berusaha. Ada loh orang Kristen yang ngaku anak Tuhan, tapi berbisnis dengan cara dunia. Ada, ada. Tidak di sini, di Zimbabwe. Di sini mah baik-baik semua. Ada loh pengerja, tapi berbisnis dengan cara dunia. Ada, ada. Ada loh anak Tuhan, tapi berbisnis dengan sistem dunia. Ada. Ada bisnismen yang ngaku anak Tuhan, yang ngaku nyembah Tuhan, tapi berbisnis, berusaha, cari duit dengan cara dunia. Ada, ada. Saya gak pernah lupa beberapa waktu yang lalu diminta oleh Gembala Sidang untuk mencari sebuah ruko di daerah Citra Garden. Siapa tahu Citra Garden ya? Los Angeles sampingnya. Saya cari ruko di situ. Ketemu sebuah ruko. Empat ruko, gandeng. Empat ruko, gandeng. Harganya empat ruko, gandeng. Kata brokernya harganya oke. Naik ke atas, lihat video call sama Ibu Gembala. Ibu Gembala, bagus, bagus, bagus. Oke, oke, oke. Oke, harganya bagus dan sebagainya. Dan ketika ketemu sama orangnya, saya gak pernah bilang, saya dari gereja untuk gereja. Karena biasanya kalau beri ruko untuk gereja, cenderung orangnya gak mau kasih. Singkat cerita, ngobrol-ngobrol, ternyata yang punya ruko tersebut, orang Kristen, dan puji Tuhan, pendeta. Kita seneng dong, satu frekuensi. Ya kan? Udah saya bilang sama dia, saya juga pendeta. Pendeta mana? Kok mukanya gak kata pendeta? Besok saya tempel, pendeta. Pendeta. Memang muka pendeta ada muka pendeta. Aduh, masih muda. Memang pendeta harus opa-opa. Kami ngobrol soal pelayanan, ngobrol soal jiwa-jiwa, ngobrol tentang kerajaan surga, dan saya ngomong, kami mau bangun gereja, mau buka gereja di sini. Oh, puji Tuhan. Biar ada rumah Tuhan di sini. Kita seneng. Dan bicara mengenai harga, dia kasih harga yang lebih tinggi dari sekitarnya. Kan wajar kita tawar dong. Ya kan? Memang saya anak sultan. Tapi kan harus nawar juga. Dan saya tawar. Saya bilang, Pak, boleh dong, Pak, diturunin buat gereja. Soalnya mau tahu apa jawabannya? Pak, bedain, Pak. Gereja, gereja. Bisnis-bisnis. Pelayanan, pelayanan. Bisnis-bisnis. Bedain, Pak. Bedain, Pak. Jangan dicampur aduk. Memang nilai-nilai kekristianan cuma stop di Gading Nias ya? Keluar dari Gading Nias, nilai dunia lagi kita pakai. Emang begitu ya? Enggak. Saya pernah ketemu sama orang ketika kita nyetak undangan buat GBK. Orang itu tahu buat undangan Natal. Dia bilang, buat acara keagaman, saya kasih diskon. Padahal bukan orang Kristen. Kenapa banyak anak Tuhan berbisnis dengan cara bisnis dunia? Mengapa banyak anak Tuhan ngaku sembah Tuhan tapi doing business dengan cara dunia? Mengapa banyak anak Tuhan ngaku anak Tuhan kemana-mana pakai salib. Salib gereja dia bawa. Saya mau bilang sama saudara, Allah tidak pernah menentang yang namanya kekayaan, katakan amin. Allah tidak pernah menentang yang namanya kelimpahan, katakan amin. Orang yang pergi ke gereja belum tentu berbisnis dengan caranya Tuhan. Orang yang rajin ke gereja atau gampang gini deh, gampang gini deh. Kalau ada dua rekening di bumi ini, atas nama saudara, ada dua rekening atas nama saudara. Satu rekening di bumi, satu rekening di surga. Saya mau tanya, kira-kira lebih banyak mana isinya? Kalau ada dua rekening di bumi, atas nama saudara, satu rekening di bumi, satu rekening di surga, kira-kira mana yang lebih banyak isinya? Eh dan batuk mulu lah. Kalau ada dua rekening, saya ulang lagi nih. Halo, shalom. Eh dan tiga kali lah. Ini jemaat yang nonton di rumah, ini pendeta kenapa sih? Alkitab bilang, kumpulkanlah harta di surga, di mana pencuri, maling, ngengat, tidak dapat mengambilnya. Amin. Kalau ada dua rekening atas nama saudara, yang satu di bumi dan satu di surga, saya berdoa, rekeningmu atas namamu di surga, jauh lebih banyak daripada rekeningmu di bumi. Kasih kemuliaan, dulu tepuk tangan, di hati kita. Walaupun kau di bumi, rekeningmu prioritas, syafir, musafir. Tapi ketika engkau tanya ada rekening di surga, aku tanya malekat, malekat, gimana rekeningmu? Mau mutasi buku. Kata malekat, baru-baru masuk print, print, langsung ter... kosong ada isinya. Alkitab mengatakan, ada tiga, ketika kita bicara mengenai kekayaan di Alkitab, datang dengan tiga level. Dalam Alkitab, ada tiga level kekayaan yang dimaksud oleh Alkitab. Kita akan mempelajari pada hari ini. Level yang pertama ketika bicara dalam kekayaan, dalam Alkitab, level yang pertama disebut dengan istilah rich atau kaya. Di level ini, orang masih levelnya mengasih harta. Segala sesuatu dihitung dengan angka, ukurannya, jumlah akumulasi harta. Goalnya, tambah rumah, tambah mobil, tambah nilai uang, tambah jumlah tabungan. Dari kecil kita disetting untuk bicara mengenai angka. Sekolah aja satu sampai enam, tiga, satu sampai tiga. Nilai rapot aja pakai angka ranking satu sampai ranking sepuluh. Bahkan gaji aja semuanya bicara tentang angka. Level yang pertama, kaya sih, tapi masih sangat mengasih harta. Sangat mengasih harta. Level yang kedua, di dalam Alkitab ketika bicara mengenai kekayaan, level yang kita kenal dengan istilah wealthy atau makmur. Di level ini, bukan hanya punya harta yang banyak, tapi punya kemampuan untuk mengelola apa yang dimilikinya, sehingga kekayaannya dapat dinikmati. Kaya sih, bisa nikmatin sih, punya rumah sakit sih, tapi kalau sakit, rumah sakitnya gak bisa sembuhin. mobilnya banyak sih, rumahnya gede, tapi cuma kamar satu doang yang dipakai, sisanya gak tahu. Tempat tidurnya dari angsa, bahkan angsa hidup. Kalau tidur, wek, wek. Tapi tidur cuma bisa 4-3 jam. Kenapa? Ada banyak kerjaan. Bisa sih pergi ke luar negeri? Bisa. Tapi gak dikasih sama kantor. Gaji besar sih. Bisa makan stick sih. Tapi kata dokter gak boleh, korestor. Saya pernah ketemu dengan seorang jemaat yang saya masuk rumahnya, minta ampun gedenya. Main peta kumpet, hilang kita di situ. Gede banget. Masuk ke toiletnya, toiletnya gede. Ada musiknya. daun pintunya, gede daun pintunya. Gede. Meja makannya dari sini sampai situ. Bisa main pingpong. Ayo. Saya lihat rumahnya kan, wow, wow. Masih norah waktu itu. Sekarang masih norah juga sih. Wow, wow, wow. Pas ketemu sama orangnya pakai kursi roda, ngomongnya begini, Pak Bendita, saya sakit. Saya sakit. Saya lihat rumahnya, wow, 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 wow. Lihat dia, wow juga sih. level wealthy. Kaya sih. Bisa menikmati. Level yang ketiga, saya berdoa kita semua meniliki itu. Level yang ketiga adalah di level prosper. Di level ini, bukan lagi bicara mengenai uang, bukan lagi bicara mengenai menikmati, tapi sejahtera. Bisa berbagi dengan orang lain. kalau di level pertama cuma punya duit, gak bisa menikmati. Di level kedua, punya duit, bisa menikmati, tapi gak punya damai sejahtera, gak punya yang namanya bisa berbagi. Di level prosper ini, Tuhan mau, saudara dan saya, bukan saja kaya, bukan saja bisa menikmati, tapi saudara punya sejahtera, bisa berbagi kepada orang lain, bahkan saudara, jadi bendaharanya Tuhan. Di level ini, uang udah gak penting lagi. Di level ini, bukan hanya kaya secara materi, tapi kaya dalam kemurahan. Di sini siapa yang mau jadi bendaharanya Tuhan? Misalnya angkat tangan saudara. Angkat tangan. Jangan turun dulu, tahan dulu. Saya berdoa, siapapun yang mengangkat tangan, engkau diberkati Tuhan luar biasa. Karirmu maju, usahamu maju, bisnismu maju. But, jangan tepuk tangan aja. Ada tapi, with the great powers, comes great responsibility. Tahu dari mana Pak Pendeta? Spiderman. Dengan kuasa yang besar, datang tanggung jawab yang besar. Kita tidak pernah dipanggil cuma menjadi, kita tidak pernah dipanggil untuk cuma sekedar diberkati. kita dipanggil untuk menjadi berkat. Di level ini, Tuhan mau saudara, kekayaan yang dipercayakan kepada saudara, saudara bisa pakai untuk menjadi berkat. Saudara menjadi sungainya Tuhan, saudara menjadi dispensernya Tuhan, saudara menjadi jawaban atas masalah orang, saudara menjadi tukang posnya Tuhan, saudara menjadi bendaharanya Tuhan. Saya berdoa Tuhan akan parkir, Tuhan akan parkir kekayaan sama saudara, Tuhan akan parkir pengaruh sama saudara, Tuhan akan tambah-tambahkan influence sama saudara, berkat, karir, promosi, Tuhan akan percayakan sama saudara. Tapi saya berdoa, it's never about us, tidak pernah tentang kita. Setiap kepercayaan, kekayaan, jabatan, posisi, karir, pengaruh, talenta, setiap kehidupan orang percaya, tidak pernah soal Gideon, tidak pernah soal saudara. selalu tentang Yesus. Amin. Di level ini. Sebuah kutipan yang memberkati saya, mengatakan demikian. Money in purpose is always better than just having money. Uang dengan tujuan jauh lebih baik daripada sekedar punya uang. Boleh enggak orang Kristen kaya? Boleh. Tapi kalau udah kaya, buat apa kekayaanmu? Itu maksudnya. Boleh enggak orang Kristen jadi pejabat? Boleh. Tapi kalau sudah punya jabatan, buat apa jabatan itu? Boleh enggak orang Kristen jadi orang terkenal? Boleh. Tapi kalau sudah terkenal, bagaimana kau pakai pengaruh itu? Lihat deh. Orang kaya yang enggak punya purpose aneh-aneh. Suami-suami yang kaya enggak punya purpose, main gila sama sekretarisnya. Istri yang kaya enggak punya purpose, lihat suaminya main gila sama sekretarisnya, jadi gila dia. Lihat deh. Anak-anak muda yang kaya, enggak punya purpose. Lihat. Balap-balapan, narkoba, dan sebagainya. kalau kita enggak punya purpose, boleh enggak orang Kristen kaya? Boleh. Tapi kalau sudah kaya, terus ngapain? Terus ngapain? Sudah mau natal, enggak berubah lah. 1 Timotius 6, 17, 19. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, Melainkan pada Allah yang dalam, memberikan kepada kita segala sesuatu. Ayat yang ke-18, peringatkanlah agar mereka itu menjadi kaya dalam kebajikan. dan ayat 19, kasih keras suaramu. Dan dengan demikian, Rasul Paulus menulis surat kepada muridnya Timotius, berkata demikian, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia, agar mereka jangan tinggi hati, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu, seperti kekayaan. Sama-sama bilang sama saya, kekayaan tak tentu. Mengapa tak tentu? Karena kurensi dunia saling bergantung satu dengan yang lain. Harga bahan pokok tergantung harga minyak bumi. Harga minyak bumi tergantung stabilitas negara. Kalau ada perang di Rusia, Ukraina, minyak bumi naik. Harga minyak bumi tergantung, masing-masing bergantung. Harga yang namanya minyak bumi tergantung perang Rusia, Ukraina. Rusia, Ukraina bagaimana kalau mau perang sepeda mait, tergantung dengan yang lain. Dolar tergantung sama yang lain. Emas tergantung sama yang lain. Harga properti tergantung sama yang lain. Bukankah kita terlalu bodoh mempercayakan hidup kita kepada sesuatu yang kurensinya berbeda-beda. Hari ini melejit dengan tingginya. Beberapa waktu bisa turun dengan cepatnya. Makanya kita berkata, peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan menaruh sesuatu seperti kekayaan yang tidak tentu. Saya buktikan sama saudara. Nama orang tersebut, namanya, mana ini namanya? Sam Beckman-Fried. Saya baca beberapa hari yang lalu. Kekayaannya 15 miliar USD, bahkan mencapai rekor 29 miliar USD. Kalau 29 miliar kurang lebih 500 something triliun. 500 triliun itu besar apa? Besar banget. Beli rawon, banjir nih gading. Apalagi beli kewaci. Beli lemper. 500 triliun. Tadi saya baca berita, Ronaldo ditawarin sama klub Arab, gaji 75 juta per tahun. 1 triliun, saya hitungin. Ngapain ngitungin? Macet, bosen gue ngitung. Setahun 1 triliun gajinya. Sebulan gajinya berapa ratus triliun. Saya hitung sampai per detik. Per 1 menit gajinya 2 juta, per detik 34 ribu. Ini kita lagi ngomong nih, nampak 34 ribu dia. Sam Bank Manfred. Dalam tempoh semalam. 247 triliun. Lenyap. Saya ke Surabaya beberapa tahun yang lalu. Ada seorang pengusaha, paginya orang kaya, punya pabrik di Gresik. Siangnya dengar kabar pabriknya kebakaran. Malamnya pabriknya habis lulus dibakar api. Siang orang kaya, pagi orang kaya, malam orang miskin. Sekaya apapun kita, kita akan mati di tempat yang sama. Pak Pendeta, orang kaya, orang miskin matinya sama. Tapi pada orang kaya, matinya pakai hugo bos. Itu keluarga yang pakai ini. Kaya, miskin matinya begini. Gak ada orang kaya, matinya begini. anak sultan, anak sultan bukan anak sultan, lahirnya telanjang. Gak ada anak sultan lahirnya pakai emas. Mereka lahir, yo, what's up? Rasul Paulus mengingatkan, peringatkanlah kepada orang kaya. Agar mereka tidak menjadi tinggi hati. Ayat yang kita baca, orang kaya yang bodoh. Ala orang kaya yang bodoh itu, dia menyiapkan pensiunnya, betul ya. Dia bekerja sedemikian rupa, siapkan pensiunnya, nabung, 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 bertahun-tahun lamanya. Tidurlah, istirahatlah, makanlah. Seorang mau tahu apa kata Alkitab? Ala tidak menentang, menyiapkan masa depan. Ala gak menentang asuransi, tapi yang alat tentang adalah, kalau engkau punya asuransi, jangan sampai asuransimu menjadi peganganmu, lebih daripada Tuhan. Ala gak mentang, yang namanya nabung, menabung malah bagus. Tapi jangan sampai, karena engkau punya deposito yang banyak, kau bilang sama anakmu, tenang, papa depositonya banyak. Ala gak menentang, punya jabatan. Kalau engkau punya jabatan, puji Tuhan. Tapi jangan karena jabatanmu, kau bilang, oh tenang, papa masih menjabat. Selama papa masih menjabat, aman kamu. Ala gak menentang, saudara punya kepandaian, punya pengalaman. Tapi jangan sampai, karena kepandaian, pengalamanmu, ketergantunganmu sama Tuhan, menghilang. Kalau saudara punya rumah besar, puji Tuhan, puji syukur, sama Tuhan. Kalau saudara bisa pergi liburan, dengan naik kelas bisnis, puji syukur sama Tuhan. Kalau saudara punya mobil mewah, puji Tuhan. Selama gak curi, gak korupsi, go ahead, nikmatin, enjoy. Tapi yang alat tentang, jangan karena kekayaanmu, membuat engkau menaruh harapan, kepada kekayaanmu. Yang setuju, boleh bilang, amin dulu. jangan sampai, karena pengalamanmu, membuat engkau, tidak menaruh harapan, lagi sama Tuhan. Setiap kali Alkitab berbicara mengenai berkat, Alkitab menggambarkan dengan dua gambaran, benih, dan roti. Sama-sama bilang sama saya, benih, kurang keras, benih, dan roti. Setiap kali Alkitab berbicara mengenai berkat, Alkitab berbicara mengenai benih, dan roti. Kita harus pandai mengelola, kapan berkat Tuhan jadi roti, untuk kita nikmati sendiri. Kapan berkat Tuhan jadi benih, untuk kita bagikan kepada orang lain, yang setuju boleh bilang amin. Kita harus pintar, pandai mengelola, tidak semua berkat Tuhan harus jadi roti. Maksudnya apa? Tidak semua berkat yang Tuhan kasih, harus kita makan sendiri. Ada kalanya Tuhan kasih berkat, untuk jadi roti, untuk kita nikmati, nikmati kerja kerasmu. Tapi ada kalanya Tuhan kasih berkat, untuk jadi benih. Bukan untuk saudara, tapi untuk saudara bagikan kepada yang lain. Amin. Ada banyak orang berpikir, berkat itu cuma buat dia aja. Roti aja, roti aja. Ada kalanya berkat dari Tuhan, jadi roti. Ada kalanya berkat dari Tuhan, jadi benih. Kita kalau terima barang, saya ulang sekali lagi, kita kalau terima barang, terima, kasih. Terima kasih. Apel, kalau saudara makan sendiri, habis di saudara. Stop. Tapi kalau saudara makan apel, makan setengahnya, bijinya saudara ambil, saudara tanam bijinya, apel yang satu itu, akan jadi pohon, akan berbuah ribuan pohon apel, ribuan apel, dan kalau saudara terus tanam, tabur benih, dari satu apel, akan jadi hutan belantara. tapi kalau saudara makan sendiri apelnya, tapi saudara, stop di saudara. Yang ngerti boleh bilang amin. Uang seratus ribu, di tangan saudara, saudara belanjain ke McD, Starbucks, stop di saudara. Berakhir di mana, satu seribunya? Toilet. Tapi uang satu seribu, saudara kasih sama seseorang, yang membutuhkan. Eh, satu seribu buat kamu ya, buat tambah-tambah kuliah. Dia pakai satu seribu itu, untuk kuliah. Dia belajar yang benar. Dia lulus, jadi pengusaha. Dia bangun perusahaan besar. Jadi orang sukses. Walaupun orang itu, gak ingat saudara. Tapi dalam kakulatornya Tuhan, Tuhan ingat, ada satu seribu kamu di uang orang itu. Ada benih kamu di situ. Saudara yang tahu, kan Natali sekarang, GBK. Besok ajak orang ke GBK. Eh, ke GBK yuk. Aduh, aku gak punya kendaraan. Aku sewain bus. Aku sewain taksi. Gojek aku kasih. Nanti sampai di GBK, dia telpon, jangan diangkat. Ada yang begini. Saudara bawa orang ke GBK. Bawa orang ke gereja. Bawa orang ke perayaan Natal. Bawa besok. Ketika orang itu datang ke GBK, dia di jama Tuhan di GBK. Terima Tuhan Yesus. Dia pulang. Topatin keluarganya. Keluarganya terima Tuhan Yesus. Keluarganya diselamatkan. Dan ketika keluarga itu diselamatkan, Tuhan ingat. Siapa yang bawa orang itu ke GBK? Siapa yang akan Tuhan ingat? Tuhan ingat. Ada kalahnya berkat jadi roti. Nikmatin. Ada kalahnya berkat jadi benih. Bagikan. Amin. Kemana saya ketemu jemaat di Surabaya. Pak, saya denger bus kurang ya Pak. Padahal kami udah pake bus banyak banget. Tapi jemaat yang pake bus, lebih banyak lagi. Pak, saya bantu sumbang deh Pak. Supaya bus bisa lebih banyak. Saudara yang masih kurang bus, hubungin nomor-nomor telepon. Asal jemaatnya memang cukup buat bus, kita sediakan bus. Jangan udah pesen bus, cuma buat keluarga mu doang. Cuma lima orang, ini bus kita pribadi. Kenapa Tiberias buat Natal GBK? Secara dana, puluhan M. Orang bilang buang-buang duit. Orang bilang, aduh sayang ABCD, ABCD. Yang orang gak tau bahwa itu perintah dari Tuhan. Merayakan Natal secara besar-besaran. Gembala Saudara dan saya, pendeta Dari Parihaji, dana pribadinya dikeluarkan untuk merayakan Natal. Secara besar-besaran. Gratis free entry. Masuk. Saudara pengen naik bus? Banyak titik bus. Pengen naik pesawat? Beli sendiri. Tanggal tiga ini. Sama-sama kita mau merayakan perayaan kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Ada kalanya berkat jadi roti. Ada kalanya berkat jadi benih. Dikit lagi kan bulan Desember. Sepanjang tahun ini Tuhan berkati kita. Coba disini siapa yang merasa sepanjang 2022 Tuhan berkati angkatan itu. Yes. Sisikan dong. Beberapa sama keluarga mau kumpulin. Bikin nasi bungkus. Selipin amplop. Bagiin pinggir jalan. Kalau saudara punya pegawai, lebihin dong ini. Selamat Natal ya. Pak, tapi saya orang Muslim. Mau ambil gak enak kan? Tuhan berkati. Kasih. Sama orang-orang di pinggir jalan kasih. Saya percaya ketika begitu orang akan menunggu momen Desember. Orang akan bilang, aduh kangen Desember. Kenapa? Aduh Desember orang-orang Kristen pada bagi-bagi makanan. Pada bagi-bagi berkat. Saya berdoa, Saudara sampai di level prosper. Bukan saja kaya secara materi, tapi kaya dalam kemurahan. Sampai jumpa tanggal 3 Desember, Natal GBK, Tiberias. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Berapa banyak di tempat yang diberkati firman Tuhan, bisa lambaikan tangan saudara. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya.